Intro Halo guys, soal di channel Cajam dan ini episode ke-67 dari Chester Viltro untuk Glory Cream Mode kita Dan sebelum mulai gue harus ngomong sesuatu tentang kemarin sih Gila, itu target like 2000 bisa tercapai Dan setelah itu video selanjutnya yang gue upload pun like-nya tinggi banget Jadi kayak itu kalo misalnya kayak gitu terus gue jadi semangat banget sih Dan pastinya gue gak bisa bikin target like hari ini Karena gak mungkin gue upload 4 video dalam waktu 2 hari Itu berat banget pastinya Jadi gue mohon banget ngertian kalian Tapi pasti bakal balik lagi target like Entah itu besok, entah itu lusa, atau besok ada lagi Gue pasti bakal, kalo misalnya gue sempet, gue pasti bakal bikin target like Karena gue tau kalian se-excited itu buat series ini Dan ya, kita bakal langsung lanjutin terang-terang musim Dan kalo kalian perhatiin, pemain-main turun di pertandingan ini, pertandingan ketiga babak grup kita Ini main utama, harus kalian lihat Ada Egy Mona, Vikri, Taran Square, dan lain-lain bahkan Tapi masih ada pemain-pemain rotasi yang gue turun juga disini Keeper juga masih Joma Court Jadi kita coba untuk pelan-pelan kasih pemain-main utama jam terbang Karena mereka baru balik dari liburan kan Soalnya mereka itu liburannya gue kasih emang lebih lama Dibanding pemain-main rotasi Kemarin saat yang lain udah pada main di 2 pertandingan babak grup awal Tournament Pramusim ini Kalau yang pertama kita kayak Sandiubold, Egy Mona, Vikri, dan lain-lain itu masih pada liburan gitu Karena mereka kan semusim kayak istilahnya main mulu gitu kan Jadi gue kasih semuanya mereka buat istirahat dulu Dan kita menghadapi Amin SC ini di pertandingan terakhir grup Tournament Pramusim kita di Swiss pastinya, udah tau itu Dan emang persiapan kita masih terus berlanjut buat championship Karena itu bakal jadi musim yang berat Musim yang panjang juga, 46 pertandingan di liga Belum lagi kalau misalnya kita mau berbicara banyak di cup Itu tambah lagi berarti picturesnya Jumlah pertandingan bakal nambah lagi Dan itu pasti yang bikin Kedalaman squad kita teruji disana Dan menurut gue kita sekarang udah oke banget sih Fabregas sekarang, bisa liat Mulai keliatan gerak-geraknya dari tadi Shooting dari Gozi Ugu Misalnya masih off target Dan ini pasti Fabregas gak bisa langsung klik di Tim Chesterfield, karena ya Chesterfield gak terbiasa Ada pemain kayak Fabregas gitu masuk ke tim ini Dengan teknik tinggi kayak gitu Jadi kita kasih dia waktu aja gak masalah Tapi percayalah pasti bakal berbuat sesuatu Gozi Ugu shooting, come on! Sesimpel itu Goal dari Tarun Sekuiri Eh, assist dari Tarun Sekuiri dengan goal Gozi Ugu Ini Joran Morris masih gue drop loh Pergerakan bener-bener bagus dari Chesterfield Ini cuman pramusim, tapi Pemain-main itu tau bahwa Ya kita harus anggap ini serius Jadi aku gini tadi step overnya Selain karena hadiah uangnya bakal gede banget Kalo misalnya kita juara Tapi juga karena Ya ini persiapan kita gitu loh Kalo kita cuman anggap ini pramusim Iya gak bisa Beda approachnya Sama kalo misalnya kita Pendekatannya beda sama kalo kita Anggep ini kompetisi beneran Selain kompetisi Kompetitif yang lain gitu kan Oke jadi Ini gue sengaja Untuk Langsung ganti main-main kita Di awal babak kedua Jadi Nama-nama kayak Egi, Puhiri, Dragovic, Ugu Semuanya bakal gue tarik keluar Karena gue mau kasih mereka jam main itu Gak langsung full 90 menit Kita kasih 45 menit dulu Dan biarin babak kedua yang main Tim rotasi kita lagi Gak masalah Karena gue takut banget Sama yang namanya cedera sih asli Ini kayak gini-gini nih Kaiser di tackle Tadi kalian liat Fabregas di tackle kan Maksudnya di turnip-turnip musim tuh Kemungkinan cederanya tuh Persentasenya tinggi Karena pemain kan baru balik dari liburan Masih kayak Ya gimana gitu loh rentan Kalo benturan-benturannya kejadian terus Apalagi main-main yang injury prone Kayak Egi Aduh itu ngeri banget sih asli Rezaldi Cuma kembali ke Kaiser Gagal dari dapet lagi Rezaldi Dan ya kan Kaiser juga ngeliat temen-temennya Di tackle dari tadi Langsung gas juga Ini padahal cuman friendly match loh Persahabatan tapi Tensinya setinggi itu Dan Albert Kaiser Episode pengaruhnya yang dilihat kan Sebagus apa dia Luar biasa banget tuh Pergerakan-pergerakan Kaiser Dan Gila sih dia 17 tahun Main Jerman Kita gak tau Ntar bakal seperti apa Mungkin Gue menaruh harapan tinggi ke dia Dengan gue kasih nomor 07 Tapi Di sisi lain juga gue Ngebiarin dia berkembang kok Kayak gue gak Bener-bener yang No Oh my god Jomkot Safenya Nih tiga barusan Itu bagus banget gila Wah kacau-kacau Itu bagus sih Gue kasih dia waktu Untuk berkembang gitu loh Jadi Kita liatin terseperti apa Albert Kaiser Dan ngomongin soal main muda Tadi Jomkot kacau banget Safenya gila Nih Amin masih coba untuk Ngerang kita dan Sempurna tangkapan Jomkot Ini Jomkot juga udah mulai berkembang loh Gue Entah kenapa Seneng banget ngeliat Main-main muda kita Misalnya Bisa apa ya Perform gitu Mereka-mereka yang Kita gak expect bakal sebagus tuh performnya Karena ratingnya rendah pastinya 50-an Tapi begitu perform udah Kayak pemain rating 70-an tuh Entah kenapa ada Kesenangan dan kepuasan tersendiri dari gue Berbahaya Amin Buang please Dan itu dia Full time whistle Dan kita menang Foto kosong Jadi Kita gak kalah sama sekali Di babak grup ini Dan Ya Fabregas kalian bisa liat Pegang ben kapten Jadi Gue Kebijakan untuk kapten Kayaknya gue gak bakal Kasih Ke Satu main fix Kecuali Lawrence Maguire Jadi sistemnya adalah Kalau Lawrence Maguire ada di lapangan Dia kaptennya Tapi kalau gak ada Lawrence Maguire Kita bisa ganti-ganti tuh Mau itu Fabregas Mau itu Egy Mau itu Jordan Sinek Jack McCord Bisa semua Gitu Ya tentunya Pemain-main terpilih sih Gak semua Tapi ada beberapa pemain yang jelas Dan Fabregas Man of the match Di pertanian ini Walaupun kayak gak gitu keliatan Tapi passing-passing dia itu Ternyata Lihat Terbukti dari ratingnya gitu loh Karena Ya Fabregas gak nyetak goal Tapi ratingnya dia tertinggi Di antara semua Manchester Field Bahkan di antara pemain Manchester Field Yang Nyetak goal Atau bikin assist Itu Luar biasa sih Dan Egy Agak-agak ngoceh Karena Gak dimainan di pramusim Padahal gue mau coba Untuk ngelindungin dia Dari cedera Dan gue mau mencoba Untuk kasih dejang Istirahat lebih Tapi yaudah lah Ternyata Egy emang Pengen main terus Dan ini transition Masih gak gue rubah Masih sama terus Garcia Tena sih Yang gue tertarik banget nih Ntar mungkin bahwa kita ganti ya Dia kan sekarang masih Di defending kan Drillnya kan Ntar bakal Gue coba untuk ganti Ke passing nih Karena Garcia Tena Di passing Bayangin Pemain Spanyol Centerback Wah gila Kalau misalnya dia bisa bagus sih Kita gak perlu beli centerback Lagi Dan ngomongin soal beli centerback Gue masih belum tau ya Ini gue masih terus mantau Comment dari kalian Gue masih terus liat Feedback dari kalian Gue udah catat beberapa nama Pastinya Terus gue juga Masih lagi nyari Nama-nama yang Kira-kira bisa Dendatengin secara gratis Mungkin Nama-nama yang Ya kelas Premier League Pemain senior Centerback gitu loh Itu kan yang kalian mau juga Gue nanti komen Atau cari pemain pre-kontrak Kayak Fabregas gitu Tapi Gue gak terlalu pengen rush gitu loh Karena gue juga ngeliat Ada komen yang bilang bahwa Bang pemain kita banyak banget Kita maksimalan aja Kita punya pemain di semua posisi itu Menumpuk gitu loh Jadi kenapa gak kita Ya udah Manfaatin aja mereka Gak ada Dan gue mungkin bakal coba Untuk ngelakukan itu Karena kita kalau misalnya Gak datengin shutterback Di transfer window ini Masih ada winter Tenang aja Dan duitnya masih sama itu Kalau udah winter Ke summer tahun depan Itu udah Duit udah beda lagi Istilahnya transfer budget Udah ditarik lagi tuh Tapi transfer budget sekarang Kita punya Itu bakal bertahan Sampai Semusim penuh pokoknya Oke dan ini pertandingan Semifinal Dari turnamen pramusim kita Dan menghadapi tim lokal FC Sion Ini Klub Swiss Dan pastinya mereka Ya di depan pendukung mereka sendiri Ini bakal kuat banget Dan Sion ini Gue sering denger namanya Di Europa League Jadi yang gue bilang kemarin Bener kayak kita ini Turnamen pramusim ini Ujiannya emang berat Ujiannya emang Bagus banget Karena kita ngadepin tim Yang emang levelnya tuh Jauh di atas kita Level-level Europa League bahkan Bahkan mungkin ada yang Sekali lalu ke Champions League Kualifikasi kali Dan ini dia Pertanyaan Chesterfield Dan juga FC Sion Si Lee Kwan tersepsi Sangat bagus Kemang bisa lari dia Shooting Aduh tuh Gue udah tau Dia bakal gagal Dari sentuhan terakhirnya dia tadi Karena sentuhan terakhirnya dia itu Kejauhan Jadinya akhirnya gak kena Dan gitu lah Ini percobaan bagus dari Sion Lee Kwan Interception-nya pun bagus banget tadi Good job Dan ini timnya juga kalian perhatiin Tadi di awal Sedikit berbeda lagi-lagi Semensa crossing Ada Eric Ubbah disana Semensa kayaknya gue jariin right back nih ya Ada George Smith di kiri Lawrence McGuire sama tengah Siapa itu? Joran Dun ya? Way in court Good job Iya Joran Dun gue mainin di tengah tuh Ada komen juga tentang Joran Dun kemarin Untuk pertahanan dia Dan jangan dijual kayak Tom Eiling Karena Joran Dun ini kan Dipanggil ke timnas Kanada loh dia Masih muda pula Jadi kasih dia sempatan lah Eric Ubbah shooting Oh my god Tiang Ubbah Gila Eric Ubbah kemarin inget gak Udah nyetak goal loh Buat Chesterfield Itu goal yang luar biasa bagus Hampir nyetak goal keduanya dia Aduh offside itu loh Morris Dan dia juga Pertama kali kita ngeliat Morris musim ini Udah kembali dari cedera pastinya Kemarin dia di akhir musim Waktu itu musim lalu Tumbang kan Out semusim Eh out berapa bulan lah Musim ini selesai Sebenernya gak terjadi lagi musim ini lah Oke masukin menit 45 Injury time sekarang Kwasi berbahaya Kasih ke Boyo Robinson Ibra Aduh kan passing-passingnya itu Yakit lama masih kita nih Inilah kalau kita pakai platform Ya sebenernya kita pakai Tiga back pun gak Menjamin kita gak bakal Bolong di tengah kayak gitu sih Tapi at least ada Pemain lebih banyak lah Dalam port finalty Kalau kita pakai Formasi tiga back Yang artinya Satu defense bakal jadi Lima back gitu loh Kalau empat back kayak gini Ya emang rentan bolong Karena apa Cuma dua center back di tengah Dan kita emang Agak sulit tuh Itu jump konsumen Saya Eric Ubbah Ke Sinli Kwan Masuk ke back dua sekarang nih Perguruan bagus dari Sinli Kwan Lihat gue cekannya Gila lari cepet banget lagi Kasih Kwan Kasih ke Eric Ubbah Ubbah bisa kasih true ball Ke Jordan Morris Kemun Morris Kanset dalam Shooting lagi kanan Keras di tepi skipper mereka Masih Egy dapet Tahan lagi Egy Crossing ke tengah Jordan Morris Kemun No Morris belum panas nih gila Awal musim Baru balik liburan dia Tiap perguruan main Gue lakukan Nggak bisa lihat 6 pemain masuk sekaligus Termasuk si Kumisan Fabian Ferrao Ini dia Main muda Sayap kiri kita Bisa main sayap kanan juga Free kick buat Sion Yang sementara Masih unggul 1-0 Boyo Asih ke tengah Asami berbahaya Oke Binem Williams Tersep yang bagus Morris kasih ke Le Croix Baru aja masuk nih Fabian Ferrao Main di kanan dia Jack McCourt Terubah ke Maxim Le Croix Counter attack kita Come on Le Croix over the top Ada Fabian Ferrao disana Sundul Dapet Goal No Itu gola Come on gola Aduh gue udah ngga ngerti Sampai dan gol Akhirnya gol Akhirnya gol Tenang Gila Dan Fabian Ferrao ternyata Nyetak gol Ini gue pertama Dibuat Chet Harpil Gue nyetak gol loh Ini mungkin Fabian Ferrao Banyak dari kalian Banyak dari kalian Yang ngga inget Ada dia Karena emang kita Punya Pemain Sayap Sebanyak itu Sampai kayak Buat kasih D jam terbang Susah banget Dan ini aneh sih Kena piang Terus kena muka Keepernya Sampai akhirnya Udah nyerah semua mereka Fabian Ferrao Bisa masukin bola Dengan gampang Jadi gue yang penting banget Anyway Karena kita imbangin Sion Jadi ya Satu sama Dan Ya intinya adalah Gue mau coba Untuk kasih kesempatan Buat para pemain muda Gitu Simple itu aja Turbol bagus Dari Binem Williams Keukbo Come on Dapet kah Aduh Lekroa Kasih ke Fabian Ferrao Tarik maksimal Lekroa Sabar pasing-pasingnya Shooting Lekroa Masih sedi Blok tadi Sama main mereka Menghasilkan Corner buat Cheserville Lekroa Kasih ke tengah Ada Joran Morris Come on Ah target Sayang banget Fabian Ferrao dapet Yes Jack McCord Kasih ke Joran Morris Maksim Lekroa lebar Ada Fosu Mensah disana Come on Ini dia Fabian Ferrao Sisi kanan Di game rejury time Ferrao crossing ke tengah Ada Ike Wukbo Aduh Sayang banget Ditinjung kekeeper mereka Buang Ada Ayas Karbin Wih Kenapa dah Pelanggaran Gila itu Karbin bisa syuting Padahal langsung Loh otak penalti Sempatan Pelanggaran masa Rekik buat Sion Ini dia Lekroa Come on Bisa kah Ternyata gagal Dan kayaknya itu Bakal abis sih Dan langsung penalti nih Kalau misalnya abis ya Full time whistle Lalu sama Dan kita langsung Lanjut ke adu penalti Jadi Ini latihan buat tim B kita sih Karena kalau misalnya dipikir-pikir Yang bakal main di kompetisi cup Ya tim B kita emang Jadi ini bagus banget sih Penalti kayak gini nih Buat latihan mental khususnya Main-main muda kita Perlu banget nih Jadi Mungkin emang bagus Kita imbang Supaya kita bisa ke adu penalti Dan pemain kita bisa ngerasain itu Karena mereka musim depan Kemungkinan besar bakal ngerasain itu tuh Dan untuk kebijakan rotasi Yang udah fix tuh karena bau cup Udah fix tim rotasi Untuk FA Cup gue masih agak-agak bimbang Kalau Liga udah jelas Championship full Tim utama kita bakal main Sekalilah Tim rotasi yang bakal main Kalau jadwal lagi padat Tapi untuk karena bau cup Fix tim rotasi kita Yang bakal turun tim B kita Oke Fabian Perrao Bakal ambil tendangan Penalti pertama kita Dengan kaya kirinya Kemon No Bagal dia Padahal udah nyetak goal tadi Gawat Ini juga Joe McCourt harus Bagus sih mentalnya Aduh 1-0 buat mereka Kalau kalian inget Itu debutnya Joe McCourt Dia Penalti curhat Bagus banget Carbin Uh itu hampir loh Deket banget main keepernya Skor main satu sama Kita gagal sekali Plus ini gagal please Come on Jomgo Dapet Itu udah aranya udah tepat banget 2-1 Aduh Aku bujir dek-dekan banget Tiba-tiba cuma pramusim loh Ike Ukbo Come on Kayak kanan Yes Good job Tenang Ike Ukbo Kasami Main Sion Untuk membuat mereka unggul 3 goal Come on Joe McCourt Dapet Aduh Lagi-lagi udah ketepis loh Itu udah tepat aranya 3-2 mereka unggul Ini kalau misalnya gagal Kacau sih Come on Jack McCourt Please masuk Aduh Ketengah untuk keepernya Dive ke kanan loh Ini harus ditahan sih Asli Kalau enggak 4-3 nih Colm Robertson Berhadapan dengan Joe McCourt Dapet Yes Joe McCourt Akhirnya penalti save juga Gila dari tadi udah nyaris banget 3 sama sekarang Sama-sama sekali gagal Come on Morris Jangan sampai gagal nih Joran Mort No Shit Yaudah ini kalau masuk Kita out Come on Penalti gimana ini kabarnya Chesterfield McCourt Come on Oh my God Disave sama Joe McCourt Wah gila Fosumensa Kita masih bisa Come on Fosumensa Please masukin ini No Shit Gagal lagi Aduh Dan ini kalau misalnya mereka masuk Kita out Mereka lolos ke final Please Joe McCourt Bisa kamu lakukan satu save lagi Come on Oh my God Disave lagi Gila Masih bikin penalti ini lanjut terus Tiga kali berturut-turut Save dari Joe McCourt Maximal Kroppis Goal sih Maximal Kroppis No Ini keeper-keepernya sih gila sih Dan Joe McCourt harus melakukan save lagi Kalau nggak kita out Dia udah ngelawat Itu berapa kali gila ini Please McCourt Satu kali lagi please Bisa kamu lakukan save Ya ampun Penalti nya parah banget Dan ya itu save Masih lanjut lagi Ini penalti apaan Dabinu-binu yang misalnya kiri Come on Astaga naga keepernya Gue nggak ngerti lagi nih Keeper semuanya Kenapa Bukan cuma Joe McCourt Tapi keeper mereka juga gila banget Empat penalti terakhir kita Nggak ada yang masuk Come on McCourt Bisa kamu lakukan save lagi Ya itu udah bagus Senangan Gila nih Penalti teraneh sih Di akhir-akhir Keeper bisa melakukan save Empat kali berturut-turut Kayak gitu Dua-duanya lah di keepernya Tapi ya akhirnya Kita harus mengakui bahwa Mental Men-men-sion Lebih bagus di Pertandingan ini Dan Kita out dari turunan pramusim Kita nggak jadi dapet Full turunan pramusimnya Tiga juta Mungkin kita bakal cuman dapet sekitar Satu setengah atau dua juta Tapi ya Seberapa banyak pun itu Bakal cukup bantu pastinya Walaupun Ya kita bisa sih Lebih banyak lagi Kalau misalnya kita menang Penalti ini Kita bakal dapet lebih banyak Cuman masuk ke finalnya Kayaknya dapet tambahin 500 ribu deh Jadi emang sayang banget Cuman Ya udahlah Mau gimana lagi Penalti juga gitu kan Dan penalti kan Gue nggak bisa latih Pemain-main kita gitu loh Penalti itu emang cuman Soal mental Sebenernya Dan justru dengan Semakin banyak kita ngelewatin Drama adu penalti kayak gitu Ya itu yang bakal Bikin main-main kita Mentalnya jadi bagus Jadi menurut gue Tadi itu yang kita ambil Adalah pengalamannya Dan itu penting banget Buat main-main muda kita Dan juga kita udah bisa ngasih 45 menit Untuk beberapa main utama kita Egy, Puhiri, dan lain-lain Jadi itu cukup bagus lah Di pertandingan Terakhir grup tadi kan Jadi Overall episode ini Ya not bad lah Walaupun kita harus out Dan bright side-nya adalah Bagusnya adalah Itu artinya besok Kalian bakal langsung Lihat pertandingan perdana kita Lawan Fulham di championship Kita bakal langsung mulai besok Jadi Ya Buat kalian yang gak sabar Kalian tunggu aja besok Dan Kalau gak salah Kita tuh bakal langsung Main di Karabokap juga deh Jadi kita itu main di Liga Abis itu Beberapa hari setelah itu Main di Karabokap Round pertama Dan bisa dilihat Price money kita Dapet 1,2 juta Ternyata yang artinya Budget kita bertambah Jadi 4,3 juta Jadi lumayan banget Budget awal kita 2 jutaan waktu itu kan Jadi nambahnya sih lumayan Dan Ya Gue masih belum tau sebenernya nih Gue mau diapain Cuman ya kita liatain ntar lah pokoknya Dan gue bakal fokus dulu Ke pertandingan pertama Championship Lawan Fulham Kita gak bakal Urus transfer dulu Karena kan masih Sampai akhir Agustus Masih lama Jadi Jadi Fulham Kita bakal fokus tanah Jadi itu aja dari gue Untuk episode ini Terima kasih buat kalian nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax